Bertempat di Gedung Nilamsari, Kantor Bupati Karimun Poros Jalan Jenderal Sudirman Poros Tanjung Balai Karimun Senin Pagi, Bupati Karimun melantik sejumlah pegawai Eselon II, Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV. Pelantikan berjalan dengan penuh hikmat serta harapan-harapan besar agar ke depannya jajaran kepegawaian Pemkap Karimun dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan profesional kepada seluruh lapisan masyarakat. Para pegawai Eselon II dan III Pemkap Karimun ini juga tuntut mengunjung tinggi negara. Pemerintah serta harkat dan mertabat para pejabat pemerintah negara. Di samping itu juga dilandasi dengan iman dan takwa melalui tujuh visi program-program kegiatan pemerintah Kabupaten Karimun. Oleh karena itu, masing-masing dinas dan SKPD hendaknya dapat menselaraskan dan menjelankan dengan visi misi sesuai dengan FPJB Kabupaten Karimun. Bupati Karimun Omnurafik mengatakan, pelantikan pejabat Eselon II, III, dan sebagian Eselon IV di jajaran pemerintah Kabupaten Karimun ini masih menggunakan SOTK lama. Karena SOTK yang baru belum bisa dirjalankan Pemkap karena sedang proses asmen dan open balding. Rafik juga menambahkan total keseluruhan yang dilantik pada hari ini, kurang lebihnya ada sekitar 45 orang. Jabat Eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun tetapi masih menggunakan SOTK yang lama. Karena SOTK yang baru itu belum dapat kita lakukan karena sedang dalam proses asmen dan open balding. Hari ini Eselon II kita lantik ada 6 orang, 7 orang, ada Eselon III, 19, dan Eselon IV itu ada 17. Jadi totalnya bertidak selesai 45 yang dilantik pada hari ini. Terkait kekosongan jabatan di tingkatkan ke pejabatnya lama? Sudah saya katakan bahwa diisi oleh sekitaris. Jadi pejabat yang SKPD yang kosong, sekitarisnya akan kita PLT-kan sambil menunggu pelasanan SOTK yang baru. Karena kalau kita isi dari sekarang, asmen mereka belum selesai. Open balding belum kita lakukan. Dan nanti apabila kita lakukan juga sekarang, apabila SOTK yang baru kita terapkan terjadi mutasi dan rolling. Ini juga harus kita memperhatikan ASN bahwa untuk mutasi sesuai dengan ASN itu harus 2 tahun. Nah ini kan jangan kita semua langgar, jangan semua kita abaikan. Kita lakukan hari ini pengisian kekosongan dulu. Beberapa jabatan-jabatan yang memang strategis yang harus kita lakukan pada hari ini. Aziz Molenekila setuju, menginformasikan dari Tanjung Balai, Karimun.